Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Memporari, Imam Nahrawi, berharap Persija Jakarta dapat menerima kedatangan Persib Bandung beserta pendukungnya di Ibu Kota. Pertandingan antara Persija melawan Persib dalam Liga 1 rencananya digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada Sabtu, 28.4. Ini adalah pertemuan pertama mereka musim ini, Persija bertanding melawan Persib di Jakarta, tidak apa-apa, saya melihat sekarang sudah lebih kondusif dan damai. Dejak maupun Bobo Toh sudah betul-betul ada kesadaran bersama untuk menjaga perdamaian dan persaudaraan. Ayo kita kawal bersama-sama, kata Mempora kepada para awak media di Wisma Mempora pada Senin, 3.4, sore. Terimalah mereka, pendukung Persib, dengan baik di Jakarta, karena suatu saat pun teman-teman Persija akan bertanding di Bandung. Ayo terima dengan baik. Apapun, latar belakang, kita bersaudara, katanya menambahkan. Imam ingin agar tali persaudaraan antar pendukung klub sepak bola di Indonesia dapat terjalin lebih erat. Ia ingin segala hal yang terjadi di lapangan, tidak berlanjut di luar pertandingan. Beberapa waktu lalu, hubungan antara Persija dan Persib sempat memanas lantaran video oknum pemain Persija yang mengejek pendukung Persib, Viking, viral di dunia maya. Imam pun berharap agar hal tersebut tidak menjadi sebab kembali memanasnya konflik antara dua kubu tersebut. Pokoknya saya minta, ayo jaga perdamaian. Kami yakin, apalagi kami pernah memprakarsai pertemuan supporter di tempat ini, kemempora, ucap Imam. Semua mendukung bahwa kita harus damai, islah, dan bersatu. Ayo kita jaga itu, ucapnya melanjutkan. Sehari sebelum pertandingan antara Macan Kemayoran melawan Maung Bandung, laga pembuka antara Timnas Indonesia melawan Timnas Malaysia dalam PSSI Anniversary Cup digelar di lokasi yang sama pada Jumat, 27.3. Awalnya, pertandingan pembukaan itu akan digelar pada Sabtu, 28.4. Namun jadwal laga kemudian dimajukan Sabtu hari. Mengenai pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Malaysia, Imam berpesan agar pertandingan tersebut bisa menjadi bahan evaluasi bagi pelatih untuk melihat kekuatan sekuat Timnas Indonesia. Saya kira itu, Malaysia, bukan tim kecil, tapi tim besar. Karenanya harus dipersiapkan dengan baik. Karilah pemain-pemain yang terbaik. Dan saya minta kepada klub melepaskan pemainnya bila dipanggil Timnas, ujar Imam.